Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hambun pagi Islam memberi solusi tanggal 16 November 2022 telah hadir di tengah-tengah kita kita akan mencoba kembali membahas tentang kajian sholat ini pagian 3 karena banyak sekali permintaan tentang babi sholat ini yang luar biasa baik kita usah lama karena guru kita semua telah hadir di tengah-tengah hitam meskipun dalam kondisi agak kurang fit tapi beliau luar biasa dengan giro yang semangat kita bisa mengambil ilmu darinya kita bisa mencari kita bisa mencari informasi kita bisa mencari inspirasi itu dari semua baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat berjamah itu lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah jadi 1 kali berjamah salat 40 tahun salat sendirian di rumah jadi kalau si A itu duhur asar maghrib isya subuh berjamah dia 5 kali yang di rumah 200 tahun harus dibanding makanya kenapa pandu bisa salam rumahnya dekat ke masjid bahkan nempel ya ke masjid sekarang ada di dalam masjid ya rumah beliau itu ada di perluasan masjid Nabawi karena salah satunya supaya tidak terlambat salat berjamah bahkan hari-hari terakhir di masa tua beliau itu pernah didatangi oleh 5 orang kaya jadi semuanya menawarkan jasa dari saya bataknya dari saya ini mau bikin rumah yang besar untuk Nabi engkau cukup istirahat saja kami ingin berterima kasih akan bikin rumah yang besar katanya Nabi jangan tidak ada artinya rumah yang besar tapi jauh dari masjid Masya Allah nanda suruh sabda la sholata lijaril masjid ila bil masjid tidak ada sholat untuk tangga masjid kecuali di masjid bahkan ada keras lagi bakar rumahnya katanya orang yang dekat masjid tapi tidak ke masjid ini keluar biasa ini Ketiga, kalau kita lihat Kedua ya Setiap langkah yang kau langkahkan Menuju mesin dihitung sedekah Jadi sebanyak langkah Kalikan 10 Sebanyaknya kita bersedekah Sesungguhnya bencana itu Tidak bisa melangkai sedekah Jadi langkah yang Digunakan untuk ke mesin Itu dihitung sedekah Dan sedekah sedekah pasti menghapuskan dosa Saya itu pernah menghitung ya Ke mesin itu 350 langkah Balik-balik itu 700 Karena sakit saya di rumah Di dekat rumah ada mesin Tapi sekali lagi Setiap orang pergi ke mesin Dihitung Sudah kelahan langkahnya Bukan hanya itu Setiap yang dilewati Yang hidup, yang mati, itu mendoakan Hat tanamlah pil hujrah Sampai semut-semut Yang ada di lubang pun mendoakan Dan setelah itu doanya Ambuli dosanya Sayangin mereka Jadi boleh jadi Orang yang rajin ke mesin itu Ribuan doa yang Mendoakan Dari makhluk-makhluk Allah yang kecil Yang besar Benda-benda yang dilewati itu Mendoakan semuanya Nah karena itu Sayang betul Kalau rumah dekat mesin Tapi tidak ke mesin Bukan hanya itu Kata Nabi Siapa yang berangkat dari rumah Menjadi mesin Dia sholat dua rokaat Fashadu lahu bil iman Maka saksikanlah Dia punya iman Jadi iman itu identik Dengan mesin Dia orang itu beriman Atau tidak Lihat perhatiannya ke mesin Kalau dia ke mesin Iman Tidak ke mesin Tidak iman Karena antara iman Dengan mesin Satu kesatuan Kalau iman hilang Tidaknya tidak ke mesin Iman ada Cirinya ke mesin Nah untuk ini Jaman para nabi Atau para Para sahabat Para wali ya Dijadikan tempat tinggal Itu pasti mesin Kalau untuk para wali Itu masya Allah Masjid-masjid itu Jadi patokan tadi Patokan itu Ukuran seorang Karena Siar Islam juga adalah Masjid Siapa yang hidupkan Siar-siar Allah Itu gambaran ketakwaan Dalam hatinya Nah siar itu Dalam Islam adalah Masjid Kemarin di Solo ya Raja mana itu yang Masih masjid ke kita itu Di Kemudian ramai itu Di resmi Itu luar biasa Sebetulnya Kalau kita ingin Menghidupkan Islam Ramaikan ke mesin Saya waktu ke Turki Tahun ini Dua kali saya ke sana Ada selebaran Selebaran itu Kira-kira begini isinya Orang istrinya itu Bongkok Stres kelihatannya Nangis Terus Ternyata itu setan Ditanya oleh Nabi Kenapa kau stres Kata setan Yang saya harapkan itu Masih itu kosong Malah penuh dengan berjamah Makanya saya stres Kenapa kau bongkok Yang saya harapkan Pemuda-pemuda itu Bergaul bebas Ini mempercepat nikah Makanya setan Itu stres Yang ketiga Seharusnya Para pemimpin itu Berbuat curang Ini ada pemimpin Yang berbuat adil Karena itu ketika Seorang pemimpin Berbuat adil Dijami syaitan Setan itu stres Nah salah satu Yang menyebabkan Setan itu stres adalah Ketika Masjid ramai Dengan berjamah Nah ketika bangun Subuh itu Oh subuh luar biasa Subuh itu Mansolat subha Bahwa fizi matilah Siapa yang sholat subuh Dijami hidupnya oleh Allah Masya Allah Jangan ganggu orang Yang rajin berjamah subuh Yang membelah itu Allah Bukan saya lah Yang lain yang merasakannya Siah disakiti Karena yang membelah orang lain Itu rumus itu Alhamdulillah Masya Allah Jangan ganggu orang Yang rajin berjamah subuh Karena yang membelahnya Allah Saya teringat Waktu haji pertama itu Saya kan ditawari Punya orang berapa Katanya Satu juta Sudah Kasihkan aja Katanya Nanti Kamu berangkat Tahni tahun ini Kaget ya Kenapa saya pak Karena ada yang lebih senior Justru yang senior Beli kamu Katanya Kriterinya apa Wang tadi Rasulah Baik dan sholat Kamu suka datang Sebelum tiba waktu sholat Memang kita Waktu itu bagian santri Bagian Mengawasi santri Jelas yang mengawasi Kan harus duluan Ke masjid Dan terus terang Sejak itulah Saya merasakan Kalau tidak sholat itu Ada terlambat aja Suka malu Ya oleh Allah itu Karena kita telah merasakan Baik luar biasa Baik luar biasa Sesungguhnya sholat Akan mendatangkan Sejati luar dogan Baik Pemirsa di rumah Ini saya sambil Bergetar Mendengar ini Karena memang luar biasa Saya pikir juga Apa Masyarakat di rumah Juga merasakan Hal sama Bagi yang Mendahwa bukan Sholat berjamah Baik nanti Kita akan lanjut lagi Setelah melihat beberapa pesan Berikutnya silahkan Waduh Pusutnya mukamu bang Iya nih Pusut kayak gambar TV Di rumahku Aha Nonton di rumah Pakai Nusantara Siben Hah Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Nusantara Produk baru dari Menjangkit Menjangkit Ribuan orang Dan telah menyebar Ke 16 negara Bagaimana Mencegah tertular Virus Corona ini Menggunakan masker Saja tidak cukup Untuk mencegah Penyebaran virus Corona Karena ukuran virus Corona Yang hanya sekitar 0,1 mikron Tidak dapat dihadang oleh Masker umum Yang hanya dapat Menyaring partikel Berdiameter 0,3 mikron Kita juga harus sering Mencuci tangan Dengan bersih Juga menghindari kontak Fisik dengan orang yang sakit Dan Lengkapi asupan Untuk meningkatkan Sistem imun tubuh Dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Karena MyBio Susu Kolostrum Sangat bermanfaat Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Membantu proses penyembuhan Serta proses pertumbuhan Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Akan membantu Mencegah tubuh kita Tertular dari serangan Virus penyakit Yang berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start your healthy life Today Dapatkan susu MyBio Yang asli Di outlet berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih di aliran interaktif Sama ya 7212 7214 7214 Atau di aliran bayahnya Pak Ustaz 081 22111 674 Baik kita lanjut Akan lanjut kembali Silahkan hampirkan karena selalu menjadi ketika kita mendapatkan berbagai macam masalah yang lain-lain tadi kenapa selalu menjadi sholat sholat, sholat, sholat sholat itu istianah ya media pertolongan kepada orang yang paling utama yang semua mampu yang kaya, yang miskin mampu semua, karena itu sekelas Ibn Abbas Imam Bokhori dan sahabat yang lain, kalau mengerjakan sholat, itu berarti sholat ini katanya para pedagang Islam yang dulu menyebarkan Islam itu sebelum pergi itu sholat itu kenapa? sholat itu kan pekerjaan yang baik bisa menghalangi keburukan dan kejahatan yang akan terjadi nah, pekerjaan baik itu salah satunya adalah sholat hanya ketika kita sholat, itu memagari dalam hati sesungguhnya segala bencana tidak bisa melangkai sholat jadi terhalang lah makanya kalau kita punya rumah walaupun tinggi tapi ada penangkal petir aman aman luar biasa nah, yang kedua sholat itu kan manhajun insan proposal hidup manusia proposal hidup manusia yang namanya proposal pastilah seluruh keinginan kita termaktub dalam sholat yang ditakbir insyaallah fatihah fatihah itu ada 36 namanya siapa yang baca fatihah dia akan dapat 36 namanya karena itu sah sholatnya kalau baca fatihah tidak ada sholat yang dalam sholatnya tidak baca fatihah jadi rukun sholat itu fatihah surat-surat yang pendek yang panjang tidak termasuk rukun untuk ini keterangan yang lain yang ketiga ya sholat juga mencegah malapetaka dan bencana kita berangkat dari rumah tidak ada jaminan selamat ya nah, sholat ini akan menangkal segala bencana yang akan menimpa nah, untuk ini orang-orang yang sudah sholat bukannya ada sholat safar ya setelah sholat safar subhanallah wa maku nal hukmrin atau bismillahimajirha wa mursaha inna robbilagukurrohim dibaca terus meninggal susahin laki Allah dia akan berjumpa dengan Allah walam yakun bayinahu wa bayinan nabihina illa daratun dua tidak ada perbedaan antara dia dengan peradil satu derajat nah, untuk ini pantas sholat itu sebut juga sholat itu mi'rajnya kaum mu'minin diangkatnya derajat orang-orang itu berawad dari sholat nah orang-orang yang sudah tahu fadilah biasanya wah itu saya temukan ya ada buku 60 kisah ulama salaf saya baca masalah sholat terutama ada yang nangis dua bulan ada yang nangis dua bulan ada yang nangis setuju malam kenapa? hanya terlambat satu rokat ya terlambat satu rokat terlambat dua rokat hanya terlambat datang ke masjid sampai nangis terus semalam kenapa? yang biasa dua rokat sebelum subuh nangis wajar itu terlambat sholat nangis ke rumah ketika istrinya nanya kenapa? saya terlambat sholat penyesal yang luar biasa menangis dan menyesali terlambat berbuat sholat itu bagian dari tobat Allah ad-ad-ad-ad-ad-ad-taubah menyesal itu bagian dari tobat air mata yang keluar itu persikanya akan menghapuskan dosa-dosa telah masalah untuk ini di kita kan kadang-kadang tes sholat kelempong padahal dalam islam itu waduh sholat itu luar biasa kata imam syafi kalau kau punya teman gara-gara teman itu kita rajin sholat pegang jangan dilepas karena kalau sudah lepas sulit untuk dipegang kalau kau punya teman mengganggu sholatmu, lepaskan karena pengaruh teman itu luar biasa, bisa meninggalkan sholat bisa meninggalkan kebaikan bahkan tidak sedikit yang keluar dari Islam, mengganggu teman dan kalau ada orang ya makin hari makin kesini kan selalu perdebatan-perdebatan tentang wacana keislaman itu misalkan tentang buat sholat itu selalu orang merasa buat apa sholat, kalau misalkan kelakuannya justru berkebalikan dengan sholat katanya, jadi ada semacam sindiran dalam tanda kutip yang bagi orang yang kamu tuh sholat rajin tapi juga maksiat juga tetap jalan ini gimana tadi, selalu ada orang yang, orang awam yang melihat seperti itu, gimana tadi saya ketipu oleh orang yang sholat lebih dari 5 kali aduh, setiap ketemu tuh pasti ya sholat rajin saya dengar rajin sholat jiratnya hitam juga saya bilang ini kenapa katanya ya ada yang nanya sama saya sholatnya gimana ya pokoknya baik tidak baik sholat punya dosa tidak punya dosa sholat kenapa? nanti lama-lama orang tuh butuh proses makanya sholat aja begitu apalagi tidak sholat makanya ada masalah tidak ada masalah khusus tidak khusus ada yang tarik kembali ada yang nanya saya tidak khusus sholat saya eh khusus tuh bukan rukun sholat tapi target sholat yang namanya target Allah tidak melihat hasil tapi Allah melihat usaha maksimal makanya sebetulnya alwaro qobras sholat tertib sebelum sholat terganggu oleh cucu mau punya ganti dupiga terganggu oleh TV matiin dulu terganggu oleh handphone matiin dulu jadi tenang alwaro qobras sholat tertib sebelum sholat kalau dalam psikologi ini kan tadi sholat itu kan ada pengakuan bahwa selalu tunjukin kami jalan yang lurus di nasilat musnahkin artinya juga ada pengakuan kalau udah kalau manusia itu dalam satu saat ada kecenderungan buat belok-belok ketikannya dan terus-terusan makanya tauki diperkuat tuh ihdi nasilat musnahkin ihdi nasilat musnahkin kita temukan kita rasakan ya kalau sudah pengaruh teman pengaruh kawan atau keluarga atau yang lebih senior ya itu ada pengaruhnya tuh makanya terus ihdi nasilat musnahkin ihdi nasilat musnahkin kadang-kadang karena sering ihdi nasilat musnahkin kita mau ke situ jalan tiba-tiba kok ingin ke sini yang disini ketahuan orang baik itu buah dari ihdi nasilat musnah tiba-tiba mau sholatnya di kilometer 85 tiba-tiba ingin pindah ke 87 ternyata 87 ada yang lebih baik suasana itu ihdi nasilat musnah jadi celengan untuk mendapatkan petunjuk yang terbaik Allah karena pastilah Allah akan berikan yang terbaik buat setiap orang baik dan tadi kan ini tadi ya apa selalu mau mulai usaha mau berpergian ataupun dalam melakukan kebaikan lain orang-orang zaman dulu para-para para nabi para orang-orang sholat para sahabat selalu melakukan sholat sholat-sholat dulu ini ingin menunjukkan betapa kerendah hatian para sahabat para nabi itu bahwa kita tidak akan pernah tahu ke depan ini akan seberapa jadi saya waktu ke goa ke selatan itu sultanah mau perang aja suruh sholat dulu nanti sholat dulu karena kita tidak tahu kita ingin mati tidak sia-sia itu luar biasa jangan para sahabat para ulama juga sama saya lihat saya pernah ketemu seorang wah itu kaya luar biasa tolong ke rumah katanya saya diundang satu kehormatan yang sembilan saya setelah sembilan udah disana udah datang pak katanya oh tunggu aja dulu kaya aja yang sembilan atau suruh masuk aja duduk disini saya lihat lagi sholat sholat buha dan itu depannya itu banyak tulisan-tulisan ini doa dari ustad ini ustad ini ustad ini dan beliau baca setiap habis sholat buha itu kata anaknya sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun dan rizkinya masya Allah anaknya 8 waktu bagi baris itu kebagian antara 3-4 miliar per orang tapi kebiasaan itu tidak dilanjutkan ini nih oleh putra-putra saya sudah bilang lanjutkan kebiasaan almarhum karena tidak dilanjutkan jadi mulai terasa goncang ekonomi yang dalam hadis inna sholatah yakti kabirizki minah sholatah tasibu sesungguhnya sholat apa saja muduha mutahhaju sholat cendajah seluruh sholat yang wajib yang sudah itu mendatangkan rizki di luar dua itu uang rumus makanya kalau sekolah tinggi modal besar kok susah itu dapat uang sudah sholat berjamah karena berjamah itu ketika kita mengambilkan doa itu kan doa ujamaah doa berjamah itu masya Allah baik pemirsa di rumah ini luar biasa kita seolah-olah jadi mendengar lagi kajian beliau kita selalu menjadi merasa luar biasa karena ya itu tadi kenapa sholat 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 dan salah satu menjadi pembeda bagi agama lain muslim itu ada sholat kita akan lanjut lagi karena ini ada beberapa banyak pertanyaan dari netizen tentang banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana kita sholat ini biar menjadi lebih khusus lebih baik dan tentu saja bisa diterima di syolah kita akan lanjut lagi kembali setelah beberapa pesan silahkan waduh musuhnya mukamu bang iya nih kusut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben hah Nusantara Siben gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision Bandung Hit informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung saksikan Bandung Hit setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV waduh kusutnya mukamu Bang iya nih kusut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben hah Nusantara Siben gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision baik pemirsa di rumah kita akan coba bahas dari ini luar biasa ini banyak sekali pertanyaan dari netizen yang ada kita akan coba bahas satu-satu ya di 769 tadi ini ada yang menanyakan sholat jamah kosor itu apa bedanya katanya tadi di ada jamah kosor takjim dengan dengan takhir gitu tadi karena selalu menjadi apalagi apa ukuran jarak dan ini seperti apa katanya tadi saking sholat tidak boleh tinggal kan kondisi perjalanan pun harus sholat 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 asar asar jadi dua begitu pun kecuri maghrib tidak bisa maghrib tiga kemudian isya dua kalau takdim berarti diawalkan duhur narik asar maghrib narik isya nah takdim lebih aman karena kita alhimnya pencegahan takut gak nyampe ke tujuan kita sudah sholat yang kedua ada yang mengatakan jarak ada yang mengatakan mashakoh mashakoh itu kesulitan Di perjalanan Saya pernah dari ujung berung Masya Allah Saya belum duhur Belum asal ya di jama Tapi tamam Karena secara jarak Tidak menisaratkan Jadi 66 km Ujung berung Cipuriya kan tidak segitu Akhirnya kita coba jama tamam Duhur 4 Jadi sempurna rokat Atau yang kedua Sekarang kan banyak mesin pingin jalannya Kita isi rahasia jina Salat seperti biasa boleh Ujung berung kita salat di patal Padung ya Asal Duhur Nanti maju macet lagi Salat lagi di daerah Pahlawan Jadi bisa berhenti Sambil istirahat Karena sebaik perjalanan adalah Yang tidak meninggalkan salat Sebaik perdagangan yang tidak meninggalkan salat Sebaik perpergian Yang tidak meninggalkan salat Nah itu caranya Bisa jarak Bisa kesulitan dalam mudaran Saya dahulu Ke buah batu itu Paling setengah jam ya Itu pakai umum Sekarang pakai mobil Kalau sudah macet Dari rumah ke batu indah itu Dua jam setengah Kalau lebih macet banget Bisa empat jam Yang mau tidak mau Kita harus merubah pikir Merubah pikir Salat di atas sendaraan Nah salat di atas sendaraan Disentuhkan oleh nabi Salat pada waktunya Nanti kalau datang ke salat Masih ada waktu Salat lagi ada masalah Untuk menyempurnakan Kalau misalkan ada yang beranggapan Bahwa Kalau misalkan kita sudah masuk jarak Yang memang sudah saatnya Sudah masuk buat bisa dikosor Kalau itu tidak diambil Artinya itu bagian dari hadiah Tapi itu kalau tidak diambil Ya hubungan katanya Inna dina yusrud Agama itu mudah Cari yang paling mudah Yang tidak memberatkan Kalau umumannya dengan cara itu mudah Kita ambil yang mudah Selama ada alternatif yang mudah Cari yang mudah Jangan persulit kita Sangat jelas ya Pemirsa di rumah ini penjelasannya Begitu gamblang Begitu jelas Dan saya pikir Insya Allah kita juga akan Sangat mudah dengan mencernanya Kita akan lanjut lagi Di 188 tadi Ini Nah ini juga Imam anak kecil Ini hukumnya Gimana tadi Karena sekarang lagi mulai Trend terlepas juga Memang itu juga Bagian dari panitia masjid Menjadi suksesi Biar tidak terlalu itu Itu dulu Ini Boleh Satu bacaan Itu bacaan Dan bacaan itu tidak Dan yang paling bagus Yang paling tua tidak Oke Omba mana Memanggi sudah dewasa Bacaannya bagus Kita tahu dia bagus Suruh ke depan Walaupun tua Tapi tidak bagus Bacaannya Pak gari dia untuk Ke depan Karena bila Bacaan imam bagus Sebanyak Mak mempalikan 10 Sebanyak itulah Pahla untuk imam Tapi tentu tadi Dengan musyawarah Biar juga Apa Dewan kemampuran masjid Tidak seperti ini juga Terikan ini juga Tidak mudah tadi Makanya ada komunikasi Antar pengurus Sebab kesepakatan Sepakat Makanya Tim pemantau imam Tim pemantau khotib Karena ustad ini Cocok di mesin ini Belum tentu Di mesin lain Oke Cocok untuk mesin ini Jadi imam Belum tentu Cocok di mesin kita Nah untuk ini Jamaah harus patuh aktif Patuhi aktif Memberikan masukan Karena demi Kepentingan bersama Jangan sampai Gara-gara suara imam Atau kualitas imam Jamaah jadi berkurang Saya pernah tuh Masya Allah Kunaon kang Saya tak imam nasi Terus ngorok Terjelas Masya Allah Terus kubatuh Oh kejadian jauh Biasa Tarawah itu Lukaan Bacaan Tapi walaupun panjang Tapi bahasanya bagus Enak itu Menikmati Saya akan jadi imam Tarawah yang pendek-pendek Tapi kalau sendiri Yang ada masalah Sejam dua jam Silahkan Hal yang kayak gini Juga para DKM Harus lebih Apa ya Lebih Bisa Mengkomunikasikan Dengan baik Karena Ini Urusan yang Agama ini Kadang-kadang juga Sensitive Dari sini Allah mencintai Hambanya yang kreatif Dalam prestasi Saya pernah ngaji Pasti diimpun Di atas Masalah Jamahnya banyak Ini pak Sebulan sekali Kita mendatangkan Imam Yang suaranya Lebih bagus Dan ini hasil Kesepakatan bersama Dan ternyata betul Anda masabah Daya tarik Sendiri Makanya pengurus Pecit Bukan asal nama Tapi harus jadi kreatif Ciri Muslim itu kreatif Ada upaya Terus-menerus Untuk bisa Memakmurkan masjid Dengan Ya itu Dengan kreatifitas Luar biasa Lanjut lagi Pemirsa di rumah Ini Di 453 ini Ini juga Mungkin Menjadi Pertanyaan kita semua Ukuran sholat itu Diterima Di sisi Allah Apa yang menjadi Minimal Menjadi Ya tentu Kita tidak melihat Dalam sisi Materi Kadang-kadang Suka ada anggapan Orang kenapa sih Ini Rajin ke masjid Sholat terus Tetapi Materinya terlihat Sangat biasa Bahkan kecenderungan Selalu kurang dan kurang Tetapi orang yang luar biasa Yang Tidak pernah sholat Bahkan juga Bahkan juga Dalam tanda kutip Juga Ya Jangankan juga Lalai Tidak Bahkan juga Tidak sholat Tetapi luar biasa Dari simpat ini Gimana Gini Barometer ya Diterima Ada perubahan ahlak Perubahan ahlaknya Tanha Anil fahsyai Wal mungkar Mencegah Fahsyai Dan mungkar Pekerjaan Dosa Besar dan kecil Jadi kalau ingin tahu Orang itu sholatnya Diterima atau tidak Lihat tinggal Lakunya Oke Kedua Man salimah muslimuna Bilisan hiwayadih Muslim itu yang rajin sholat Nyaman orang lain Dengan lidahnya dan Perbuatan Kalau orang sholat Dia nyaman Dimanapun nyaman Bikin nyaman Tidak pernah Menyakiti orang lain Itu ukuran sholat Makanya Habis saham Pertama kali Dikenalnya bukan sholatnya Tapi bikin nyaman Tetangga Ini luar biasa Pertama kali Ternak Karena sholat itu kan Beberapa tahun Serah Nabi ya Jadi Muslim itu Man salimah muslimuna Muslim itu Man salim muslimun Biadehi Milisani Wayadih Siapa saja muslim yang lain Yang nyaman dengan lisanya Dan perbuatannya Siapa yang sholat itu Yang melahirkan orang Linyaman Itu yang diterima Makanya ada Sini ada Nama Quran Wa makana sholat Mengindal baik Ila mukaan Watasdia Tidak ada sholat Mereka Kesulit tepuk tangan Nah sholat Ya Allah Itu gak senam aja gitu Karena tidak ada Perubahan Nah untuk ini Yang baru Mengugurkan Kewajiban Nah Tingkatkan Lebih baik Makanya Ada masalah Tidak masalah Terus Kenapa Karena sholat itu Butuh proses ya Mungkin pertama Mengugurkan kewajiban Kedua karena kebutuhan Yang ketiga Oh tujuannya Untuk mencegah Itu kan Saya lihat Waktu di Suka miskin ya Pengajian itu Pertahanan Dan khusus Kaya sholatnya itu Terus Dia cerita sama saya Asap percuma Kata dulu sholat saya Kenapa pak Ya sholat Tapi tidak mencegah Korupsi Jadi saya khawatir Artinya Beliau ini Merefleksikan Kurang lagi kehidupan Beliau Jadi Saya dulu sholat Karena atasan saya Karena bawahan saya Jadi orang itu Percaya Menyambukan orang sama saya Karena saya sholat Dan saya sholat itu Karena politikanya Sekarang saya berusaha Sholat itu kebutuhan Menghapuskan dosa Itu luar biasa Saya pikir kita Kita juga Paku bisa di rumah Harus mulai mempertanyakan lagi Ya Bagi Si sholat yang dandain Dan Selalu tidak identik Dengan Dengan penambahan materi Tadi Karena jangan sampai Juga jadi Ada Anggapan orang Yang Ya Orang Orang-orang awam Percuma saya sholat Karena saya juga tetap hidup Kayak gini-gini aja Jadi Salah satu aja Salah satu ya Sholat itu bisa Menentangkan batin Harta banyak Tidak tenang Itu semuanya Luar biasa Nah karena itu Sholat Bisa menentangkan batin Ketika batin tenang Itu insya Allah Panjang umur Masya Allah Harta banyak Tapi tidak tenang Itu tidak penyihara Sebetulnya Luar biasa Jelas ya Pemirsa di rumah Ini Jadi Tidak ada kaitannya Dengan Dengan materi Itu ada bab khusus lagi Yang semua orang juga Nanti akan bisa Menemukannya Baik Pemirsa Kita lanjut lagi Terjahat di 218 Nah ini Hukumnya tahrim Ini gimana Tahrim itu Apa ya Ungkapan sebelum adanya Kalau lihat di Mekah Assalatu Assalatu Assalamualaikum Ada yang salawat Ada yang baca Tidak ada masalah Tapi Harus kesepakatan Bersama Oke Lagi-lagi kesepakatan Sebelum ada 10 menit Saya pernah ke Jakarta Karena waktu itu Memereskan Bulan Ramadan Jam 3 sudah rame Oh Rangga Saya terganggu katanya Mau pindah rumah Tidak punya uang Saya nguruh dengan DKI Islam itu Selamat Dan menyelamatkan Artinya Siapa yang menyelamatkan Tetangganya Maka dia Amasoleh Silahkan aja Dia mengizinkan 10 menit Sebelum adanya Tahrim Setelah komunikasi Tadi Komunikasi Komunikasi Luar biasa Kalau merasa terganggu Oleh suara masjid Bilang dengan baik Waktu di Setraduta ya Itu Masjid kan Adanya yang terlalu keras Hanya khutbah di dalam Karena Sekitarnya Itu termasuk Cara yang Indah Islam itu Selamat dan menyelamatkan Karena Islam datang Bukan untuk Menguasai dalam Tanda kutub Menggegirkan Tapi benar-benar Luar biasa Jadi orang itu Kita harus tertarik Karena kita merangkul Orang itu harus tertarik Karena kita itu Benar-benar santun Kehadiran Islam itu Agama yang santun Makanya Agama itu Tidak Agama itu kacau Agama itu tidak kacau Berbuatlah yang Tidak mengacaukan Luar biasa Jadi kita Kita ini juga jadi Enak Bagi yang non muslim Juga jadi merasa Diterima yang lain-lain Luar biasa Baik kita lanjut lagi Di 618 Nah ini Ada orang yang Pindah rumah Karena Apa Pindah masjid Karena merasa Bacaan imamnya Terlalu lama Ini bagian dari Totokroma Yang kadang-kadang Di masa kesini Menjadi sensitif Satu Sering ya Menemukan Memang gitu ya Satu bacaan Kedua Ada kekehul Sudah bawaan Pribadi Kan itu Kadang-kadang Juga-juga Sulit Jadi Sebaiknya Sebelum pindah Komunikasikan Ada hadits ini Santun ketika Mengajar Santun ketika Mencegah Coba bicara dengan baik Selama Mesti bisa duduk Bersama Usulkan Saya inginnya Imamnya ini Bacaannya ini Gitu aja Saya kira Pengurus mesir Cukup bijak Sudah Nggak digajih Di omel Itu betul Pengurus mesir Ngerti lagi Ujungnya ego Pada ego Tugas kita adalah Sekali lagi Patuh aktif Ajaklah Dengan lemah Lembu Ngobrol berdua Padahal Yang imam Itu ini Kalau sudah Tidak ada perubahan Itu pun Musawar berkali-kali Baru kita pindah Di jadwal saja Subuh disini Asar disini Boleh Nggak ada masalah Setelah kita komunikasikan Sehingga Pindah itu Tidak identik Seudun Tapi Luar biasa Ini Ya Kita Termasuk Saya juga Mesir di dekat rumah Juga Kalau tidak ada komunikasi Yang baik Antara senior Antara junior Pengurus mesir Dengan orang lama Pindah sebuh Yang lain-lain Saya pikir Tidak akan terjadi Tapi Ya itu Kalau komunikasi kita baik Insya Allah Kita lanjut lagi Tad Di Satu Satu empat Ini Mohon diulang Tad Ada gerakan Sholat Dengan Apa Dan pahalanya Ada Apa ya Sehingga Sholat itu Menjadi Menemukan Menemukan Esensi sholat Kalau Hasilnya itu Mendapatkan Ketenangan yang luar biasa Apabila Engkau berdiri dalam sholat Ditaburkan Berbagai kebaikan Sampai orang itu Jadi Berdirinya dalam sholat Itu mendatangkan kebaikan Jadi kalau orang itu Makin lama berdiri Makin banyak kebaikannya Itulah sebabnya Kenapa Nabi S.A.W. sering Tamu itu Hanya nunggu Waktu sholat Berdiri lama sekali Berdiri lama sekali Terutama sholat sendirian Wa izah roka Apabila orang itu ruku Dalam sholat Alat suha rahmatullah Diselumuti rahmatullah Ketika orang itu ruku Maka rahmatullah Mengalir Hatta ya sudah Sama orang itu sujud Wa izah saja Apabila orang itu sujud Gua firwa jambu Dimaafkan dosa-dosanya Hatta Ya tidak Sama orang itu duduk Wa izah kau ada Apabila orang itu duduk Dalam sholat Ber Tahu barokah Dibuka pintu barokah Hatta akhirnya Sampai akhir sholatnya Jadi Berdirinya Dapat kebaikan Rukunya Dapat rahmat Dapat ampunan Duduknya putih hati barokah Dibuka pintu barokah Jadi kalau orang itu sholat Walaupun tidak zikir Karena ada kepentingan ya Alkohol Pergi Sudah dapat kebaikan Rahmat Ampunan Barokah Jadi kalau orang tidak sholat Kebaikannya hilang Ampunan hilang Rahmat hilang Barokah hilang Makanya kalau sudah hilang Empat ini Kalan Ampunan Seperti binatang Ternak Barum Adol Bahkan lebih Bahkan lebih sesat Lebih sesat Binatang Ternak Nah untuk ini Khusu tidak khusu kerjakan Karena gerakannya saja Itu dapat pahala yang sangat besar Untuk ini Kita temukan orang-orang yang khusu Dalam sholatnya Itu dia menikmati rukunya Menikmati sujudnya Karena kita butuh Kita butuh kebaikan Kita butuh rahmat Kita butuh Ampunan Kita butuh Barokah Nah karena itu Penting kita Lakukan Luar biasa Pemirsa di rumah Menghilangkan segala Kecemasan Termasuk juga Kecemasan Akhir-akhir ini Orang semakin cemas Dengan 2023 akan resesi Kemudian 2024 Ada tahun politik Bahkan nanti juga Tahun depan kita Akhir tahun ini Menjelang Menjelang Natal Dan tahun baru Akan dibuka lagi PPKM Kemudian tahun depan Januari Februari Dan Maret Nanti ada Ada bulan puasa Itu juga akan kembali Diketatkan lagi Katanya tadi Luar biasa ini Ya Sholat salah satu Salah satu Bagian dari itu Salah satu bagian dari Solusi Insya Allah Kita akan bisa Luar biasa ini Apa Ya minimal Kita bisa menjadi Apa tadi ya Di tengah Kegalauan kita Tentang masa depan Dengan media informasi Salah satu Sholat menjadi Jalan itu tadi Jalan terbaik Suruhnya terbaik Dan itu Orang-orang yang sholat Ternyata Cenderung apa ya Tenang lah Minum Tenang Minum Tenang Oke Pemirsa di rumah Luar biasa Masih ada satu segmen Dan kita akan Masih banyak lagi Pertanyaan Dari Dari Nitizen kita Tentang sholat Ini luar biasa ini Kita akan lanjut lagi Setelah melihat beberapa pesan Berikutnya Silahkan Tentang sholat Tentang sholat Asah Asi Asu Membuka informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat Jangan lewatkan A3 Asah Asi Asu Setiap Senin pada pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Pemirsa di rumah Kita masukkan di segmen terakhir Masih ada beberapa Nitizen yang menanyakan tentang Kita akan bahas lagi Ini di 396 Ini Dia ngebahas tentang Sholat jenajah ini Ini gimana Tata cara sholat jenajah Termasuk Apakah sholat jenajah ini Harus wudhu dulu Karena mengingat Kadang-kadang kan penuh Dengan Ke air itu Semua berbarengan Kemudian orang Sudah pada menunggu Apakah boleh sholat jenajah ini Tidak wudhu dulu Salaman dulu Baru kita Salaman Setelah sholat Itu yang hadir Sholat jenajah itu Satu kali sholat jenajah Pahalanya Tiga kirot Satu kirot itu Tiga kali gunung uhud Jadi kebayang itu Jadi lebih dari Tahajud Lebih dari Duhan Lebih dari Kobliyah Lebih dari Karena sholat itu doa Maka sholat jenajah Boleh diulang-ulang Luar biasa Karena mendoakan itu Boleh diulang-ulang Nah Karena kondisi yang Tidak memungkinkan Wudhu semua Air terbatas Sudah tayamum Tayamum tidak bisa Udah Tanpa wudhu pun Tidak apa-apa Tapi sekali lagi Abdul punya wudhu Makanya itu Setiap orang yang Ada yang mau banduk Diulang-ulang Nah kedua Sholat jenajah itu Sama dengan Memaafkan dari Yang menyelatkan Kemudian yang diselatkan Jadi Makin sering menyelatkan Makin banyak dosa Berbura Makanya siapa yang Diselatkan oleh Tiga baris saja Tiga baris ke belakang Kupiro Damaafkan dosa-dosa Kutat-kutayahu Dimaafkan dosa-dosanya Inkanat Misra Jabaril Bahri Sekalupun dosanya Semuanya puih di laut Masya Allah Jadi Yang menyelatkan Dimaafkan Yang diselatkan Dimaafkan Dan boleh jadi Nasib Almarhum Akan berubah Lebih baik Setelah banyak Yang menyelatkan Kan satu orang Allah Yang kedua Allah Ribuan yang Ucapan Allah Nanti Yang asalnya Tidak PIP Surganya Karena keputusan Tuhan Akan berubah Dengan sholat Perjama Untuk ini Dengan sholat jenajah Untuk ini Kalau ingin tahu Orang itu baik atau tidak Lihat Ketiga sholat perjama Sholat jenajahnya Yang kedua Yang kedua Ketika Tenggantar ke Makam Saya pernah Dimana ya Digotong Sampai Dari rumah Sampai ke Pemakaman Karena Seberat jenajah Kalikan Sepuluh Sebanyak itulah Dosa yang menggotong Yang paling besar itu Satu Yang Talkin Yang nuntun Yang kedua Yang memandikan Yang ketiga Yang menyeratkan Yang keempat Yang gotong Yang kelima Yang usahin Kelihang lahat Itu termasuk Lima besar Paling besar Pahala Makanya Saya pernah Memakamkan Di soranya Di makkah Begitu Sudah Beres Ada yang mau berdoa Gak usah Gidoakan Sudah cukup Tadi di Masjidil Harum Jutaan yang Mendoakan Jadi orang ini Sudah sempurna Itu luar biasa Memang orangnya Soleh Soleh luar biasa Dan istrinya itu Sampai Nangis Ya nangis Gak bisa jarang Nangis Kehilangan Terutama Pembangsa Kehilangan Kebaikannya Karena Dua tahun terakhir itu Dia memanjakan Sekali sama istrinya Bapak banyak dosa Mohon maaf Luar biasa Umrah juga sama Dia memaksakan Umrah untuk Diampiri dosa-dosanya Itu luar biasa Aduh luar biasa Ini merinding sekali Kita pemirsa di rumah Dan memang Ya lambat Laun juga Kita juga sama Tidak muda Tidak tua Tidak sakit Tidak Bahkan juga Sehat walafiat Segar bugar Kita juga lambat Donatkan Kan kesana Luar biasa Luar biasa Baik kita akan lanjut lagi Pemirsa di rumah Ini Masih Di Pertanyaan Nitizen 250 Oh ini tadi Tentang Sholat goib Gimana Apa Sholat goib itu Selalu orang Selalu menanyakan Apakah Sholat goib itu Diharuskan Juga Atau Padilahnya Nabi Sallam Pernah ada Seorang sahabat Sholat Mesih Nyari Dua kali Rasul Dua kali Dia mencari orang Ya Rasul Siapa yang kau cari Yang suka adhan Di mesin ini Yang sudah Beberes Mesin ini Oh kata yang lain Sudah meninggal Ya Rasul Kaget Nabi Antar saya ke makomnya Akhirnya Nabi diantar Dua riwayat Satu Nabi Sallat Di atas makomnya Kedua Nabi mendoakan Jadi Cara pertama Kalau kita tidak sempat Menyelatkan Sholat di atas makomnya Kedua mendoakan Nah yang ketiga Sholat gaib Karena sholat Jenajah itu sebut Sholat itu doa Sholat berdoa Berarti boleh Berdoa itu dari jauh Sholat gitu Boleh Walaupun ini dalam Wilayah ikhtilaf Ada yang tidak sepakat Tapi saya tidak Tidak Terlibat dalam Masalah ikhtilaf Cuma Ada yang mencantohkan Dengan tidak mengolahin Rasa hormat kita Kemudian yang tidak biasa Kalau saya termasuk Waktu Kanjuruhan kemarin Banyak sholat jinatnya Bagus Kenapa Mendoakan Karena ketika Mendoakan Kita tidak tahu Dari doa yang mana Orang terbahagia Dalam kuburnya Secara fisik Sama Hancur Mungkin keinjak Tapi karena banyak Yang mendoakan Nasibah lebih baik Biar kita Biar kita juga Menjadi semakin Paham Dan lanjut lagi Ini di 188 Nah ini apa Sholat Bagaimana sholat Penjelasannya tentang Tayamum Dengan pergerakan Tayamum Tidak apa Seperti Tayamum itu Satu Sakit ya Kedua Tidak ada air Tentu Setelah mencari Tiga Air ada Tapi untuk Kebetulan pokok Masak Minum Empat Air ada Tapi di perjalanan Kalau kita Pergi Nyari air Ketinggalan Rumpungan Lima Air ada Tapi jatah Binatang Ternak Jadi air Kalau kita Pakai air Burung Tidak bisa makan Bisa mati Enam Air ada Tapi fitnah Kita pergi ke air Sebutlah Ada barang berharga Atau ada suami orang Di situ Jadi kita disuka Yang macam-macam Sudah Jangan Sampai berwudu Khawatir ada fitnah Apalagi isi cemburu Wada wudu Berikutnya Air ada Tapi Tidak mencicikan Saya pernah Itu dari Jakarta Waktu itu Belum ada Cipularan Pulang Musolat Saya lihat ke belakang Ternyata Sawah semua Ternyata Sawah itu Isi dengan bebek Semuanya Jadi yang Kurang higienis Yang ngalir ke mesin Itu air kotor Udah jadi Ayat Ayat Kalau air hangat Ini gimana Ada yang juga Yang bilang Kalau bisa Jangan air hangat Kurang Kurang Kalau sakit Air hangat Boleh Karena faidanya gini Al-hukmu Hukum itu Kalau sudah Jadi luas Air ada Tapi Air itu Bisa digunakan Untuk Menibukan kematian Jangan sampai Kita Buduk Saya lihat di pesawat Masih ada Yang Tayamum Tapi menggunakan air Bahaya ini Nah jadi Tayamum itu Alternatif Tapi kejadian gini Ada sahabat Nyari air Tidak ada Salat Beberapa saat Jalan Ada air Akhirnya sahabat itu Dua Ada yang Salat lagi Ada yang tidak Salat Udah lah Kan udah Salat Sampailah kemudian Nabi Kata Nabi Kemudian Tidak Salat Engkau adalah sahabat sunatku Orang salat lagi Kata Nabi Laka ajroni Engkau dapat dua pahala Luar Nah jadi Dihormati dua-duanya Luar Nah untuk ini Jangan langsung bidah Jangan begitu Bagung ya Bijaksana Rasul dalam memandang sesuatu Luar biasa Selalu ada alternatif-alternatif Yang lain Keren banget Baik Pemirsa di rumah Ini Saya akan mencoba Ini lagi Ada satu lagi Dari pemirsa di rumah Ini yang Apa Ngebahas tentang Sholat Ini tadi Apa Sholat yang Apa tadi Kita akan coba lagi Tadi ini Sholat Bagaimana caranya Kita sholat Biar sholat itu Juga tidak menjadi Pitnah Karena Selalu ada orang Yang berangkat penginitan Saya itu Nggak mau terlihat Jadi Kayak Apa Kayak Ria Katanya Jadi lebih baik Ah udah aja Saya Kalau bisa Sholat itu Di rumah Karena saya Tampu teriak Ada satya Ada ria Pahala Itu Contoh Karena ayahnya Gini Ishadu Bi anam muslimun Bertontonkan Bahwa kita Seorang muslim Bertontonkan Bertriak Disitu Tapi misi kita Niatnya Untuk Contoh Jadi Geliru Kalau Berlindung Sampai sholat Di rumah Terus Geliru Jadi Awali Dengan ria Nanti Ikhlas Untuk ini Ishadu Bi anam muslimun Kalau sholat Termasuk Ciri muslim Ya Mesti Rame Kalau Ciri muslim Itu Jakat Makanya Masalah Ikhlas Tidak Ikhlas Amalan Hati Luar biasa Untuk ini Ria Sholat Baik Daripada Ikhlas Tidak Sholat Luar biasa Baik Pemirsa Di rumah Ini Saya pikir Tadi Penjelasannya Sangat Gamblang Sangat Sangat Jelas Dan Kalau pun Ada yang kurang-kurang Nanti Pemirsa Di rumah Bisa Lain WAK Pak Ustadz Langsung 081 221 97 40 Mohon maaf Bila Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Saya pikir Insyaallah Rabu Depan Kalau Kita Selamat Tempat Ritual Semoga Kita Dan Keluarga Termasuk Yang Menengahkan Salah Insyaallah Rabu Depan Ketika Lagi Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa Di rumah Insyaallah Rabu Depan Kita Akan Coba Ngebahas Lagi Dengan Tema Yang Lebih Luar Biasa Mohon maaf Bila Banyak Kesalahan Banyak Kelepaan Wabilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh